Saudara, sebuah tempat reparasi kursi dan dua bengkel di Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo hangus terbakar pada Jumat sore lalu. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran, namun api menghanguskan tiga tempat usaha sekaligus. Inilah video yang direkam warga saat api membakar sebuah tempat reparasi kursi di Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo pada Jumat sore. Api dengan cepat membakar karena selain disertai dengan angin kencang, bahan reparasi kursi yang mudah terbakar juga membuat api terus membesar. Selain tempat reparasi kursi, bengkel tampal ban dan bengkel las yang masih menjadi satu halaman dengan tempat reparasi kursi juga ikut terbakar. Menurut salah satu pekerja bengkel, belum diketahui pasti apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran, namun api berasal dari tempat reparasi kursi ini menghanguskan tiga tempat usaha sekaligus. Saya kan dalam posisi ada kerja, tiba-tiba dorong bateriak, api, 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 api ini saya kasih taruh, saya cok dap, dap tidak hidup kan listrik sudah mati, kasih tinggal. Baru saya kasih biar saja. Api itu di lokasi? Di lokasi reparasi kursi sebelah, paling ujung. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Mamat Kaida, Kompas TV, Kota Gorontalung.